Subdit 1 Direkturat Tindak Pidana Tertentu Barres Krim Pori dan Porres Cianjur berhasil mengungkap pabrik pembuatan mie berformalin dan dari hasil penggerbakan tersebut polisi mengamankan tujuh orang pelaku dan berang bukti berupa mie mengandung formalin sebetrat 2,5 kuintal siap edar. Satu mesin produksi, satu unit mobil pickup dan formalin. Subdit 1 Direkturat Tindak Pidana Tertentu Barres Krim Pori dan Porres Cianjur selasa siang berhasil mengungkap pabrik pembuatan mie berformalin di kampung Kepuh Desa Gudang Cikalongkulon Kabupaten Cianjur. Dalam penggerbegan dan pengungkapan tersebut, petugas gabungan berhasil mengamankan tujuh orang pelaku beserta barang bukti berupa 2,5 kuintal mie berformalin siap edar, satu mesin produksi serta satu mobil pickup yang dipakai untuk mengangkut mie dan formalin. Tujuh pelaku tersebut yakni pemilik pabrik, pengolala pabrik dan lima karyawan. Dalam sehari para pelaku berhasil memproduksi 300 kilo mie berformalin siap edar. Penangkapan dan penggerbegan tersebut merupakan hasil dari pengembangan dan pemeriksaan petugas dari tersangka yang sudah terlebih dahulu diamankan. Wakapolres Cianjur Kompol Jaya Mulyana mengungkapkan, berdasarkan keterangan dari para pelaku, mie berformalin hasil produksinya dipasarkan di wilayah Kabupaten Bandung. Tersangka mengaku sudah beroperasi sejak 2 tahun terakhir. Untuk di lokasi kami mengamankan tujuh orang. Yang pertama adalah pemilik atas nama SU dan putranya itu atas nama WN. Kemudian lima orang para pekerja. Ketuntun barang bukti yang sudah kita amankan, kurang lebih ada 2 setengah pintal mie yang siap edar. Yang berada di atas mobil pickup yang siap dikirim. Kemudian juga kami menyita mesin pres, kemudian ada mesin molen, kemudian beberapa handphone, dan ada bahan serbuk padatan yang dipegang formalin. Para pelaku dijerat dengan pasal 136 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda sebesar 10 miliar rupiah, serta pasal 8 ayat 1A Junto pasal 62 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda sebesar 20 miliar rupiah. Heri Setiawan, Bandung TV